Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya akan membahas tentang cara mengatasi sakit kepala dengan cara dihijit ya Sakit kepala itu banyak ya macamnya ada yang sakit kepala tegang ada kluster ya sama mata ada juga sakit kepala migren yang sebelah ya ada juga sakit kepala karena mata lelah jadi banyak ya jenis sakit kepala ini nah untuk yang sekarang yang kita akan bahas itu sakit kepala yang ringan dan sedang ya jadi bukan yang berat dengan cara dihijit jadi enggak minum obat ya yang titik mana aja yang bisa dipijit untuk mengatasi sakit kepala yang pertama itu dryling bambu atau bambu getering ya dryling bambu ini itu letaknya antara tulang hidung ya sama kedua mata sebelah sini ya ini dryling bambu untuk meringankan sakit kepala badan depan untuk migren untuk sakit kepala tegang ya yang mencengkram untuk sakit kepala karena sinus biasanya sebelah sini ada juga untuk penglihatan kabur ya penglihatan kabur disini karena mata lelah biasanya atau mata yang nyeri atau juga karena ini alergi pilak ya pilak dan alergi cara mijitnya itu gampang ya tapi kita harus pakai minyak atau sejenisnya ya biar enggak sekret ke ininya ke kulitnya jadi tekan aja ya di sebelah sini nih ini dryling bambu ya tekan udah ditekan dilepas terus dikit-dikit-dikit ya nah itu dryling bambu sampai si sakit kepala nya berkurang biasa sih untuk mata lelah atau sakit kalau karena mata lelah itu bisa ya lebih enak biasanya terus yang kedua dan kedua itu tuh eh ya atau mata ketiga disebut juga dengan jintang kalau bahasa cinanya jadi mata ketiga itu ya letaknya di antara mata disini biasanya itu untuk migren ya untuk sakit kepala karena banyak menatap komputer atau HP untuk penanganan stres juga ya mengatasi depresi kelahan kronis perubahan suasana hati meningkatkan kreatifitas juga bisa ya untuk mempercajam intuisi jadi di titik ini bisa eh caranya sih gampang tingkat tekan aja mau sama jempol atau sama dua tangan dua bisa dikiniin aja tekan tekan lepas terus dikini-kini sette ya namanya mau ke atas juga bisa sebenarnya itu yang kedua ya sette itu bisa meringankan sakit kepala yang ketiga itu daerah pelipis ya Nah daerah pelipis juga bisa pelipis sebelah sini ini tekan aja udah ditekan di lepas terus sedikit-sedikit ya ini bisa juga ya untuk meringankan sakit kepala titik ini yang keempat itu bagian atas telinga ya bagian atas telinga sebelah di sini di sini ada banyak ya ada sekitar empat titik ya mau langsung jadi gini juga bisa bikin ini bisa juga nih untuk menghilangkan sakit kepala lebih enak terus ada juga yang kelima itu dipangkal alis ya namanya janju itu bisa di atas bawah alis jadi daerah alis itu misalnya disini nih ini pangkalnya disini 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 kesini ya daerah alis ini juga bisa meringankan sakit kepala ya apalagi dengan mata-mata yang tegang atas bawah ini juga bisa ngeringankan sakit kepala ya yang keenam itu kedua dekat kedua lebang hidung ya namanya juliau itu juga bisa di sini nih dekat sebelah sini nih dekat sebelah bangkung tekan aja segitin oke juga bisa ya untuk meringankan sakit kepala yang ketujuh itu puncak kepala ya atau namanya by hui itu udah dekat ubun-ubun ke bawah dikit ini juga bisa ya untuk mengatasi sakit kepala ya tekan aja itu juga bisa untuk mengatasi sakit kepala yang ke-8 ke-8 itu namanya pengci ya atau guide of consciousness biasanya itu bisa juga gerbang kesadaran ya itu daerah leher ya di daerah leher ini kalau misalnya dipukul sama orang kita bisa pingsan ya gerbang kesadaran disini tekan aja di dekat tulang tengkorak sih sebenarnya ditekan itu bisa mengatur sirkulasi otak bisa mengatasi sakit kepala tegang ya migren juga bisa untuk gangguan penglihatan biasanya karena vertigo itu juga bisa ya untuk vertigo sendiri bisa untuk insomnia kelelahan gejala filak dan peluk tekanan mental dan kalau dipijat sebelah sini itu yang dekat terhari itu itu ada endorfin namanya endorfin itu akan lepas ya itu endorfin itu peranda nyeri alami tubuh ya jadi tanpa obat ini akan lepas sendiri kalau kita tekan daerah leher itu ya atau disebut juga dengan pengci atau get of consciousness ya yang kesembilan itu shoulder well ya atau junjing itu biasanya daerah bahu ya bahu dua bahu ini kalau pakai selia agak susah ya tapi bisa sih tapi satu-satu paling tapi kalau sama orang biasanya bisa langsung dua-duanya ya itu untuk bahu dan leher yang kaku ya itu juga bisa menyebabkan sakit kepala bahu dan leher kaku untuk ibu menyusui juga bisa ya untuk memperlancar asik tapi jangan untuk yang hamil ya bisa kontraksi nanti kalau dipijat itunya untuk yang ke-10 itu punggung bawah ya darah punggung bawah juga bisa dipijat nih sekalian aja itu juga bisa untuk menghilangkan kelahan kelahan ya karena kelahan itu bisa menemukan sakit kepala juga ya yang ke-10 sepuluh namanya unian palai ya atau hegu biasanya ada di tangan ya darah tangan tangan sini itu juga bisa menghilangkan sakit kepala ya ditekan aja sudah ditekan baru dilepas terus pijat aja ya pelan-pelan itu juga bisa melatasi sakit kepala ya jadi biasanya untuk rasa nyeri di bagian wajah dan sekitarnya kalau ada nyeri-nyeri itu bisa di tekan daerah situ ya sakit kepala tegang sakit gigi juga bisa disitu sakit leher juga bisa yang ke-12 namanya buber rasing ya atau gris surgel kalau bahasa cinanya taichong itu ada di kaki itu biasanya antara jari kaki eh ibu jari kaki sama telunjuk ya itu untuk perut kembung untuk mua sembelit penglihatan kabur juga bisa ya disitu untuk yang menstruasi tidak teratur sakit kepala migren itu bisa tidak di daerah situ dan yang terakhir namanya abopter atau julinki ya itu biasanya di daerah kaki juga eh pertemuan antara kelingking sama jari manis kaki disitu ada eh gambarnya dilihat aja itu kalau ditekan itu juga bisa mengatasi sakit kepala ya mungkin sekian yang bisa saya sampaikan tentang cara mengatasi sakit kepala dengan dipijit ya semoga bermanfaat jangan lupa subscribe like komen dan share terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh